Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat cerita langit dimanapun kalian berada Semoga senantiasa diberikan nikmat iman, islam dan semoga sehat selalu untuk kita semua Nabi Idris yang merasakan kematian dan dihidupkan kembali Menjadi salah satu kisah yang menarik diantara kisah-kisah lain yang beliau lalui Setelah wafatnya Nabi Adam, keimanan dan perilaku umat manusia mulai rusak Menjauh dari jalan kebenaran Mereka mulai berjudi, mencuri dan melakukan berbagai dosa-dosa lainnya Atas izin Allah SWT, diutuslah Nabi Idris untuk kembali membimbing manusia pada jalan ketakwaan Nabi Idris juga mendapatkan lembaran kitab Allah SWT Yang berisikan ajaran kebenaran agar umat manusia kembali memiliki ahlak yang mulia Selama berdakwah, Nabi Idris selalu sabar dan teguh dalam membimbing umatnya Beliau juga memiliki ketakwaan yang luar biasa Sehingga malaikat Israel, malaikat penjabut nyawa, ingin bersahabat dan hendak menemunya Sebelum kita melanjutkan kisahnya, mari dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Share video ini supaya kita bisa bersama-sama menembarkan kebaikan dan siar Islam dengan kisah-kisah teladan Dikisahkan, malaikat Israel yang kagum dengan ketakwaan Nabi Idris AS Memohon kepada Allah SWT agar diizinkan turun ke bumi dan menemui Nabi Idris Atas izin Allah, turunlah malaikat Israel ke bumi dan menyerupai wujud seorang laki-laki Awalnya, Nabi Idris tidak mencurigai kedatangan seorang laki-laki yang ingin menemaninya dalam berdakwah Namun, setelah beberapa hari menolak untuk makan dan tidur Nabi Idris AS akhirnya dengan hati-hati menanyakan keanehan kepada tamunya tersebut Nabi Idris mulai mempertanyakan, siapa diri lelaki itu sebenarnya? Disanalah kebenaran mulai terungkap Malaikat Israel mengakui bahwa dirinya adalah malaikat maut Begitu mendengarnya, Nabi Idris tentu saja terkejut Beliau bahkan mengira usianya telah dihadapkan pada kematian Namun, malaikat mulai meluruskan niat kedatangannya yang hanya ingin berkunjung Dan Allah SWT pun menyetujui hal tersebut Mendengar penjelasan malaikat Israel, Nabi Idris justru terdiam Nabi Idris membayangkan gambaran kesakitan orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat Israel tersebut Karena merasa penasaran dengan rasa sakit saat kesakaratul maut Nabi Idris bertanya kepada malaikat Israel Apakah bisa dirinya dimatikan saat itu juga? Malaikat Israel dengan tegas menjawab Bahwa ia hanya bisa mencabut nyawa seseorang manusia Seizin Allah SWT Mendengar itu, Nabi Idris segera memanjatkan permohonan serupa kepada Allah Atas izin Allah, malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris Dalam kematian itu, rasa sakit yang luar biasa saat menghadapi sakaratul maut Membuat Nabi Idris merasa ngeri Beberapa saat setelah merasakan pengalaman itu, Nabi Idris dihidupkan kembali Setelah bangun dari kematian, Nabi Idris AS kemudian ditanya Bagaimana rasa sakaratul maut itu? Sesungguhnya ibarat terkelupas kulit dalam keadaan hidup-hidup Maka rasa sakit menghadapi maut itu lebih dari seribu kali sakitnya Malaikat Israel lalu menjelaskan Ia mencabut nyawa Nabi Idris AS dengan lemah lembut Seperti yang biasa dia lakukan ketika mencabut nyawa orang-orang yang beriman Karena penasaran, kemudian Nabi Idris AS bertanya Bagaimana rasa kematian orang tidak beriman? Malaikat Israel menjelaskan Mereka akan dicabut nyawanya dengan rasa sakit yang luar biasa Rasa sakit tersebut akan terus dirasakan hingga hari kiamat Sejak saat itu, beliau pun mulai bertekad Untuk semakin menggencarkan dakwah Demi melindungi umat dari jalan kemungkaran Sehingga lebih dimudahkan menghadapi sakaratul maut nantinya Wallahu alam bisua Dari kisah di atas, kita dapat memahami bahwa ketakwaan Nabi Idris AS Membawa beliau pada segala bentuk ridha dari Allah SWT Termasuk dikabulkannya permintaan beliau Kita juga bisa tahu, kengerian dan rasa sakit yang luar biasa Akan menanti saat menghadapi sakaratul maut Selain itu, tergambar pula perjuangan Nabi Idris AS Dalam bergawah menyebarkan agama Allah Beliau bahkan bertekad melindungi para umat manusia dari jalan kemungkaran Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!